menghargai semua kebesaran Allah lebih dari perempuan apalagi kita yang matangnya tidak lebih bahagia bersyukuri menghargai bersama lain hai guys ketemu lagi di BNews Channel channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya update beritanya dapat hikmahnya halo guys wow Amar Zoni dan Iris Bella nampak makin mesra hal ini pasca mereka mengalami pengalaman setelah mengikuti training ESQ Amar Zoni di ESQ 3.0 Coaching Certification sedangkan Iris Bella mengikuti training The Miracle Woman ya kedua pasangan ini telah di training dibersihkan secara spiritual dan emosional sehingga kecerdasan emosional dan spiritual mereka menjadi semakin baik pengakuan itu diungkapkan oleh Iris Bella dan Amar Zoni saat konferensi pers mereka mengaku saat ini rumah tangga mereka sangat bahagia efek dari pelatihan ESQ ini membuat rumah tangga mereka semakin mesra semakin harmonis dan semakin dekat dengan Tuhan ya karena mereka telah kembali kepada fitrahnya menjadi seperti bayi kata Iris Bella Iris Bella menyadari perannya fitrahnya sebagai seorang istri yang selalu mendukung suaminya yakni Amar Zoni sementara Amar Zoni menjadi pemimpin apalagi setelah dia resmi mempunyai tulang coach ya pemimpin di rumah tangga maupun pemimpin di perusahaan dan di sekitarnya memang itulah fitrah dari laki-laki dan perempuan laki-laki itu pemimpin sedangkan perempuan adalah pendukung dari pemimpin itu dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 itu memang tersirat fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan menurut Ustadz Adi Dayat dengan menaksirkan ayat itu laki-laki mempunyai tugas pokok dua dan perempuan juga punya dua tugas pokok Ar-Rijalukawamuna Al-Nisa bima faddallallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim dua tugas pokok laki-laki adalah memimpin wanita dan memberi nafkah dari hartanya lantas di terusan ayat itu fassalihatu qanitatun hafidhatun bilgaybi bima hafidhullah tercermin atau tersirat dua tugas pokok dari wanita atau istri yakni yang pertama adalah taat kepada suami selama dia diminta atau disuruh untuk menuju hal-hal yang kebaikan bukan maksiat dan tugas pokok yang kedua adalah menjaga diri dan keluarganya serta rahasia-rahasia keluarga saat suaminya tidak ada mudah-mudahan kita akan kita akan melihat dua pasangan ini menjadi teladan bagi pasangan-pasangan lain terutama para artis karena makin ke depan pasangan ini akan makin spiritual makin bisa mengendalikan emosionalnya untuk menuju lebih baik makin harmonis makin mesra makin lengket kayak perangku berdua menjadi pasangan sejak di dunia sampai di surga dan mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah SWT bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai terutama keluarga dan anak keturunan kita Amin Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton